Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa. Informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dibantu oleh Bapak Ibu Guru yang berpotensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Bersyukur kepada Tuhan atas terselenggaranya kegiatan Aletia Fais, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali kreativitas anak-anak, serta menumbuhkan rasa menghargai perjuangan dan jasa para pahlawan. Selamat bagi para pemenang yang sudah terpilih. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Pangkat terakhirnya adalah Brigadir, Jendal TNI. Tetapi, karena gugur dalam tugas, maka diberikan kenaikan pangkat luar biasa. KPLB menjadi MAIGEN, TNI Anumerta. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas. Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga, ketika masuk menjadi anggota militer, ia harus mengikuti latihan jubun. Pasca proklamasi kemerdekaan, Pak Jepang bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang sekarang menjadi TNI Tentara Nasional Indonesia, dan menjabat sebagai komandan. Batalion 1 merangkap kepala latihan resimen 4, divisi 3, garis miring Banteng. Hingga, pada puncaknya, menjabat sebagai asisten 4 menteri, garis miring Panglima Angkatan Darat. Pada tengah malam tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September memaksa masuk dan melancarkan tembakan ke rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panjaitan ditembak di kepala ketika ia sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju lubang bayak, dan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober. Sehari kemudian, Panjaitan mendapat promosi, menemerta sebagai mayor general, dan diberi gelar pahlawan revolusi. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pak. Demikianlah pembacaan biografi para pahlawan. Kiranya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.